Tudingan Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Keadilan dan Kebenaran, Legend TNI Purnawirawan Yunus Yovs Fiyah, terkait adanya penglebungan suara di Pilpres, di bantah pakar IT. Ahli digital forensik Ruby Alamsyah mengatakan 37 persen, maksud kami 37 pertas asal Korea dan Tiongkok yang dimaksud hanya melakukan cybercrime. Menurut Ruby, 37 pertas asal Korea dan Tiongkok itu melakukan penipuan dan pemerasan. Korbannya pun tidak ada yang berkewarganegaraan Indonesia. Sebelumnya, Legend TNI Purnawirawan Yunus Yovs Fiyah mengatakan puluhan kertas itu mengembungkan suara gauput dan memanipulasi 4 juta suara. Hal inilah yang menjadi pertimbangan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa, menarik diri dalam tahapan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum.